Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali teman-teman, terutama para pencinta manuskrip Nusantara yang ada di Youtube, di channel Youtube Cinta Manuskrip Nusantara juga terutama ini teman-teman dari program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini kita agak unik ya pertemuan hari ini, agak spesial karena ini berarti hampir seluruh angkatan semester 6 ya terlibat perkulian ini, ini adalah mata kuliah podikologi, biasanya hanya kelas A dan D, sekarang ada kelas B dan C juga ya, selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Ini kelas B dan C ini di bawah asuhan Ibu Dr. Rizky Handayani ya, nanti Ibu Rizky juga akan bergabung bersama kita. Di kali ini kita akan membicarakan soal manuskrip lagi, terutama yang pada kesempatan kali ini saya mengundang seorang narasumber yang masih dengan filolog muda, ya. Saat ini ada, saya menyebutnya Kang Ilham, Ilham Nurwansah. Kang Ilham ini adalah seorang ahli manuskrip Sunda. Sundanya tapi Sunda kuno, ya. Nah ini Sunda kuno yang ya mungkin tinggal tulisan saja ya di Bandung itu, paling adanya tulisan di bawah pelang. yang papan nama jalan tuh ya. Jadi yang ingin kita bincang di kesempatan kali ini ya, kita ingin seringkali saya mendapatkan pertanyaan, apakah manuskrip itu hanya soal filologi, kodikologi, apa tidak ada hal yang lain? Misalnya bagaimana keterkaitan dengan zaman sekarang ya, kemudian di era teknologi kayak begini gitu ya. Nah ini saya kira perlu kita bincangkan sama-sama dan juga terutama bagaimana dengan keterkaitannya dengan sistem informasi ya, internet, komputer ya. Nah ini juga saya kira perlu dibincang. Nah teman-teman sekalian, saya kira itu pengantar dari saya dan jadi Kang Ilham ini, beliau S1-nya itu pendidikan bahasa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian S2-nya juga di Universitas Pendidikan Indonesia di Pendidikan Bahasa dan Budaya ya. Nah yang menarik kemarin ya, kemarin saya dihadiahi buku oleh Kang Ilham. Nah ini bukunya, ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Nah ini bukunya. Ini buku ini dari covernya sudah begini adalah Aksara Sunda Kuno. Nah ini judulnya, Raja Tanpa Ikan. Kemudian yang menariknya, semua isinya itu dalam Aksara Sunda Kuno. Nah ini, tapi juga Kang Ilham tidak meninggalkan kita begitu saja. Di belakang ini ada kosa katanya, dan di belakang ini ada cara membacanya. Semuanya fully digital. Ini ada QR codenya untuk melihat bagaimana cara membacanya dan sebagainya. Buku ini menurut saya menarik. Menariknya adalah, ada dua hal ya. Jadi tidak hanya sekedar asal ngetik, mungkin kita berpikir siapa yang membacanya buku yang kayak begini. Kalau saya mikirnya, gimana cara nulisnya? Ini untuk menulisnya saja, ketika sekarang laptop itu ditulis dengan menggunakan Aksara Latin ya. Ini kok ada ya laptop yang nulis dengan Aksara Sunda Kuno. Kalau mungkin Aksara Arab ya tidak aneh, karena penutur Arab itu cukup besar di dunia. Ya maka kemudian Microsoft pun menyediakan fasilitas keyboard Arab ya. Nah ini kalau ini Sunda, siapa? Ya Kang Ilham ini yang bikin. Kang Ilham ini filolog, tapi dia bisa bikin keyboard Sunda gitu ya. Jadi saya ingat senior Anda itu di BSA semester lalu, itu saya pernah menugaskan uasnya itu suruh bikin vlog. Nge-vlog, jalan-jalan gitu ya. Suruh nge-vlog. Coba Anda tanya deh. Saya mungkin pernah berbagi linknya ya kepada Anda ya. Pernah bikin vlog, ada enam vlog berbagai materi dan sebagainya. Jadi anak BSA suruh nge-vlog sama saya. Ngedit sendiri, nyari narasumber sendiri, wawancara sendiri. Dan itu bisa begitu. Padahal mata kuliahnya klasik, tapi kita tampilkan dengan kiri khas zaman sekarang. Nah itu yang ingin kemudian saya tampilkan dalam perkuliahan kita. Nah itu saya kira, makanya kalau tahun ini saya tidak mungkin memberikan tugas nge-vlog ya, karena kita harus di rumah saja. Ya maka kemudian saya ganti tugasnya dengan membuat deskripsi naskah, dengan juga kita membuat tulisan-tulisan di media populer ya. Jadi saya kira itu. Nah saya kira saya tidak akan berpanjang kalam lagi, cukup ya. Saya ingin mengundang Kang Ilham untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah ini Kang Ilham, ini adalah kawan-kawan kita, para pencinta manuskrip Nusantara. Jadi disilahkan untuk berbagi dengan segala hormat. Silahkan Kang Ilham. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Nida yang telah mengundang saya bergabung dalam kesempatan ini. Apa ya? Saya kira tadi mengenai keanehan-keanehan yang sudah saya kerjakan itu sudah disebutkan oleh Kang Nida. Jadi apa namanya, saya mencoba menghadirkan kekunuan dalam kekinian gitu ya. Jadi bagaimana mentransfer, mentransmisi hal-hal yang berbau kuno tetapi dalam media yang lebih modern. Artinya, tadi sudah dijelaskan, Aksara Sunda itu yang dulunya hanya ada di lontar-lontar gitu ya. Kemudian sekarang bisa digunakan untuk mengetik, untuk website, untuk percetakan dan lain sebagainya. Ini memang perkembangannya sangat luar biasa di era digital sekarang ini. Dan saya kira ini menjadi peluang khususnya untuk bidang kajian filologi, kodikologi juga, ke depannya untuk lebih berkembang dan berkesanabungan mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena memang mau tidak mau, pada akhirnya kita tidak akan terus berhadapan dengan sesuatu yang kuno gitu kan. Karena akan lekang oleh waktu gitu, naskahnya akan hancur. Tapi bagaimana melindungi gitu ya, isi kemudian mentransformasikan bentuk dalam bentuk yang lebih baru tetapi dengan nilai dan konten yang kurang lebih dekat dengan aslinya gitu. Nah jadi, saya ingin bercerita mengenai apa saja yang saya kerjakan gitu ya, selama setelah saya mengenal naskah gitu, kemudian tindak lanjut apa yang dikerjakan, apakah hanya berhubungan dengan membaca naskah yang sudah berdebu saja gitu kan. Ternyata tidak. Ketika saya membuat skripsi dulu, saya mengkaji naskah lontar, Sunda kuno, menggunakan aksara Sunda kuno, bahasa Sunda kuno, koleksi perpustakaan nasional. Dan baru akhir tahun kemarin, Alhamdulillah sudah terbit juga di perpustakaan nasional, hasil penelitiannya secara penuh. Jadi, perlu dicatat juga mungkinnya kajian saya terhadap naskah lontar itu sampai sekarang sepertinya baru satu-satunya, sampai sekarang masih bertahan di UPI ya. Karena memang kebanyakan di UPI itu ini proses pendidikan, lebih ke kajian kependidikanan gitu ya. Sedangkan saya memfokuskan kepada kajian sastra, terutama virologi. Dan saya kira ini menjadi suatu hal yang penting juga untuk dilakukan. Nah, ketika saya sudah selesai mengerjakan skripsi, saya tergugah, ini naskah ini apakah hanya bisa dibaca begitu saja, kemudian ada edisinya begitu, setelah edisi selesai? Oh tidak, menurut saya. Jadi, bagaimana saya mencoba untuk mentransformasikan naskah-naskah ini ke dalam media yang lebih mudah diakses. Itu sudah tahu kalau naskah-naskah itu ada banyak di masyarakat, kemudian ada di lembaga-lembaga. Bagaimana cara mengaksesnya? Terutama untuk naskah-naskah yang bisa saya akses, saya akan berikan informasinya secara mendasar di website. Jadi, saya membangun website kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun, saya kira, untuk website. Di dalamnya membuat informasi ke manuskripan, kondikologi, kemudian kesejarahan, kebudayaan, secara umum dan secara mendasar. Maksudnya, sebagai sarana untuk masyarakat awam terutama, ataupun teman-teman seperti yang sekarang sedang menyelesaikan skripsi untuk mencari sumber. Jadi, diharapkan menjadi kompas, kemana harus mencari informasi. Karena kalau untuk menggali informasi langsung dari naskah, memang perlu kajian yang lebih khusus, terutama kodikologi dan tekstologi. Tetapi, bagaimana cara mencarinya itu? Makanya saya sediakan dalam untuk website. Nanti ini berhubungan dengan kenapa saya membuat buku, kemudian kenapa saya membuat font. Mungkin saya bisa tampilkan. Ya, yang tidak saya akan tampilkan. Terima kasih. Silahkan. Oke, sebentar. Oke. Ini adalah website yang saya kelola lebih dari 10 tahun. Artinya, saya membuat website ini ketika mahasiswa, kalau tidak salah. Jadi, awalnya blog pribadi dengan akun gratis dan lain sebagainya. Kemudian, karena kebutuhan, berkembang dengan fitur-fitur yang saya kira bisa membantu teman-teman yang ingin meneliti begitu ya. Atau mengetahui aspek-aspek apa saja yang ada dalam naskah. Khususnya naskah Sunda, karena bagian bidang kajian saya itu naskah Sunda, naskah Sunda klasik dan kuno. Ini ada sedikit perbedaan memang. Jadi, di website ini yang saya kembangkan, ini kebanyakan adalah aspek-aspek yang saya kerjakan dan bisa dirangkum di sini. Jadi, di website ini, di menu utamanya, ada penjelasan mendasar mengenai naskah Sunda. Kayaknya ini sebagai materi kuliah cepat juga bisa didapatkan di sini. Misalnya, ini mengenai pengertian naskah Sunda, ruang lingkup naskah Sunda. Kemudian, ada sedikit galeri yang bisa dilihat. Misalnya, untuk naskah-naskah Sunda kuno yang ditulis di daun-daun. Seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja, karena untuk repository, seperti misalnya repository milik Project Dreamsea atau EAP, itu memerlukan kapasitas yang sangat besar. Tetapi, menurut saya, ini adalah sebagai wahana untuk memperkenalkan. Sehingga, seperti teman-teman lihat, di sini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai naskah yang ada di Perpustaka Nasional, meskipun hanya sebagian saja. Ini naskah dengan tulisan Sunda kuno, bahasa Sunda kuno. Ini juga, dan seterusnya. Nah, ini yang menggunakan Aksara Buddha, Gaya Marbabu. Ini naskah Sunda yang ditulis dengan huruf Sunda, dan ditulis pada kertas daluang. Ini sekitar tahun 1700-an akhir. Ini lontar sekitar 1800-an atau 1700-an akhir. Dan di sini saya tunjukkan beberapa aneka ragaman bahannya. Ada yang dari lontar, ada yang dari bambu seperti ini. Kemudian ada yang dari gebang. Jadi, informasi-informasi yang seperti ini saya kira bisa bermanfaat. Ada juga naskah lainnya, karena website ini dikelola secara swadaya, kemudian hanya menggunakan sedikit waktu luang saja, kontennya terus berkembang, artinya memang tidak lengkap, tetapi informasi-informasinya bisa terus bertambah. Nah, ini contoh naskah Sunda yang menggunakan huruf pegon Sunda. Bahasanya bahasa Sunda. Ini koleksi perpustakaan AIPROCD di Bandung. Harapannya adalah ke depan naskah-naskah yang saya ketahui, terutama akan saya tampilkan di sini, agar teman-teman semua bisa melihat kondisinya, melihat kemudian bisa menentukan nanti ke depannya penelitiannya seperti apa. Dari segi aksara, misalnya, aksara Sunda ini ada penjelasannya di sini, bisa dilihat seperti apa. Singkat memang, kemudian jenis-jenis aksara yang pernah digunakan, ada aksara carakan, cacarakan, hanat caraka di Sunda itu, karakteristiknya apa bedanya dengan carakan di Jawa misalnya, ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian, dari segi informasi yang saya sajikan juga misalnya ada katalog yang bisa diakses minimal, judulnya, sehingga di dalamnya bisa digali informasi-informasi mengenai naskah-naskah apa saja yang menjadi bahan penelitian ke depannya. Ini yang saya kerjakan juga akhir-akhir ini, dalam saya kira dua tahun terakhir atau tiga tahun terakhir, ada penyalinan sebelum ke yang digital ya, nanti pembuatan fonda dan sebagainya, itu juga jadi menarik. Jadi, berhubungan dengan naskah kunonya, naskah kuno sekarang di Sunda itu sudah tidak ada yang membuat. untuk yang lontar sendiri sudah hampir tiga atau empat abad yang lalu kunah. Dalam tiga tahun terakhir, saya mempraktekkan kembali penyalinan. Dalam hal ini, naskah lontar yang saya tulis ulang, menggunakan aksara Sunda kuno, dan menggunakan pisau, kemudian dihitamkan dengan kemiri, dan akhirnya jadi menjadi naskah yang baru, naskah kuno yang lama tapi baru. Bagaimana ya? Nah, ini contoh naskah salinannya, bisa dilihat menggunakan huruf yang sudah tidak dipakai lagi saat ini. Ini hurufnya huruf Sunda kuno. Antik sekali itu, tulisan Kang Ilham ya? Iya, ini tulisan tangan saya, betul. Masyat. Ini berkenaan dengan kekunoannya. Jadi, ini ditulisnya tadi sudah dilihat, ada alatnya ya, menggunakan sejenis pisau. Ini pisaunya, seperti ini. Nah, ini pisaunya, ujungnya tajam sekali. Dan kalau kurang hati-hati, ini bisa tembus, menembus lontarnya, dan melukai. Makanya ini perlu pengalaman, dan saya belajar dari banyak orang, terutama di Bali yang masih hidup tradisinya. Kemudian, berkaitan dengan apa saja yang di ranah digital yang sudah dilakukan, tadi itu selain menampilkan informasi, juga saya membuat beberapa hal yang bisa mendukung aspek filologi dalam era digital. Misalnya, saya simpan dalam halaman dokumentasi ini, saya membuat font untuk Aksara Sunda Baku, kemudian membuat font dalam Aksara Sunda Kuno. Ini saya akan tampilkan dulu yang Aksara Sunda Kuno. Jadi, dalam pembuatan font Aksara Sunda Kuno ini, tujuan utamanya adalah mendukung kajian tekstual filologi sebetulnya, untuk menyajikan edisi vaksimili, yang pada akhirnya akan menampilkan Aksara Kuno dengan cara mengetik. Nah, ini tampilan software-nya seperti ini, menggunakan font Forge, dan diprogram, selain grafis, juga ada pemrograman coding-nya, bagaimana cara menggabungkan huruf tiga karakter menjadi satu. Misalnya, kalau dalam huruf hijaiyah, itu kan ada yang di depan, di tengah, atau di akhir. Ketika diketik, share burutan, seperti apa gabungannya. Nah, itu memerlukan pengkodean. Sama halnya dengan Aksara Sunda Kuno, misalnya. Dan hasilnya, ini diharapkan, saya tampilkan di bagian bawah. Nah, ini tampilan dalam Microsoft Office dan LibreOffice. Kemudian ini modenya italik, dan lain sebagainya. Seperti font biasa saja, tapi tentu cara mengetiknya agak lain. Karena sistem penulisannya silabis, bukan fonetis. Nah, ini contoh yang sudah diketik menggunakan font. Sunda Kuno ya. Jadi, ketika diketik menggunakan font, dia akan muncul Aksara Sunda Kunonya, dan ini bisa dibandingkan dengan transliterasinya. Nah, jadi ini naskahnya hasil salinan dengan menggunakan pengetikan ulang, metode pengetikan ulang. Saya kira ini menjadi alternatif ke depannya, tetapi memang belum secara luas diterapkan. Ini baru eksperimental. Tapi saya kira ini dapat menjadi satu alternatif pilihan ke depannya untuk menyajikan edisi teks, kemudian yang sudah disunting, dan disajikan kembali dalam bentuk digital. Sehingga fitur-fitur yang kuno itu tetap bisa disajikan secara visual dan secara dekat dengan aslinya. Kemudian, ada juga pembuatan font-font yang lebih modern. Karena tadi itu font yang digunakan sesuai dengan apa yang ada di naskah. Tetapi dalam perkembangannya, Aksara Sunda itu dibakukan oleh para ahli di Bandung, terutama menjadi aksara yang lebih disederhanakan. Bahkan sekarang Aksara Sunda itu sudah masuk kurikulum di Jawa Barat, terutama di SMP dan SMA. Maka dari itu, saya melihat adanya kebutuhan penggunaan font di situ. Untuk Aksara Sunda Baku terutama. Maka saya membuat font untuk mendukung itu. Jadi sampai akhirnya terbit buku tadi yang ditunjukkan oleh Yang Nida. Itu tujuannya untuk mendukung kurikulum pendidikan Aksara Sunda di sekolah. Nah, ini diantaranya ada beberapa font yang tampilannya, bayangkanlah dalam huruf latin yang digunakan dalam Microsoft Word, itu kita punya Times New Roman, Arial, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan huruf Arab, font Arab. Ada yang Kufi, ada yang Nashi, macam-macam. Nah, saya juga melalui pendekatan yang sama membuat font-font dengan berbagai macam gaya. Ada yang Serif, ada yang Sun Serif. Kalau Serif itu berkait ujungnya, Sun Serif itu tidak berkait. Dan pada akhirnya, teman-teman saya juga yang di komunitas, pegiat, itu juga banyak yang membuat font. Jadi bukan hanya saya saja. Tapi saya termasuk yang melakukan rintisan membuat font ini. Nah, ini ada banyak sekali font yang bisa dieksplorasi dan di-download secara gratis. Jadi nanti teman-teman, kalau mau mencoba, silakan di-download, kemudian coba-coba untuk mengetiknya seperti apa. Ini gratis dan bisa digunakan di Windows atau Mac, atau bahkan di handphone. Nah, untuk font, misalnya ini, saya membuat yang namanya font kairaga sesuai dengan website saya. Seperti ini. Ini mengunduhnya memang ada yang sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang sampai belasan ribu. di-download, misalnya untuk Sunnis Unicode. Ini sudah di-download sebanyak 22 ribu kali. Dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi, font ini adalah alat untuk menampilkan tampilan, menampilkan aksara. Nah, sedangkan untuk meng-inputnya, kita menggunakan keyboard. Karena bukan hanya font saja yang diperlukan, tetapi keyboard. Seperti halnya mengetik huruf Arab, kan? Jadi, nggak bisa hanya mengubah font-nya saja, tapi input-nya juga harus diganti keyboard-nya. Nah, untuk itu saya juga membuat keyboard yang bisa di-download dari internet. Namanya keyboard Sunda Baku. Ini bisa digunakan di iPhone, Linux, MacOS, Android, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Bisa dicoba nanti kalau penasaran. Kemudian, ada juga aspek-aspek yang berkenaan dengan standarisasi Unicode, aksara Sunda misalnya. Kemudian, saya juga mencoba menampilkan konversi otomatis, alih aksara otomatis dari huruf Latin ke huruf Sunda. Misalnya, saya tampilkan di sini, dengan fasilitas ini, saya membuat lebih mudah bagaimana cara mengetik dari huruf Latin, langsung saja begitu, dan di bawahnya akan muncul otomatis aksara Sundanya. Jadi, ini lagi-lagi coding. Saya dibantu teman saya, Kang Dian, sekarang tinggal di Jerman, untuk meng-coding ini. Jadi, dan ini juga sepertinya banyak digunakan untuk belajar membaca, menulis aksara Sunda secara mudah. Kemudian, apa yang tadi disampaikan di awal oleh Kang Nida mengenai buku, ini saya bisa tampilkan, saya kira, ini dia. Ini bukunya, judulnya Raja Tanpengan. Jeng, dongeng, dongeng, sunda, hubul, diana. Bahasa Sunda ya itu. Sebenarnya ini pengolahan ulang dari buku yang pernah terbit di zaman Belanda dulu itu. Tapi, saya kemudian alih aksarakan, dan kita lihat, ini seperti apa membacanya. Apakah tampil? Oh, iya. Nah, ini seperti ini bukunya, judulnya. Ya, ini nomor satu, dibacanya Ki Bener. Bacaannya, ini bacaannya, Ayah Hiji Jalma Ngarana Ki Bener. Ada satu orang namanya Ki Bener. Imahna di sisi Sagara, rumahnya di pinggir laut. Dan lain sebagainya, seterusnya, seterusnya. Kenapa saya membuat buku ini? Buku ini saya buat karena andanya tadi, kebutuhan bahan bacaan yang menggunakan Aksara Sunda, karena sudah masuk dalam kurikulum sekolah. Ini sangat minim sekali, padahal kurikulumnya sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Tetapi bukunya belum ada yang khusus ditulis dengan Aksara Sunda. Makanya, ini isinya tidak dui Aksara, atau tidak didampingkan dengan huruf latinnya. Memang ini sepenuhnya 100% menggunakan Aksara Sunda. Jadi, saya akan memaksa orang untuk membaca ini. Artinya, orang harus bisa mempelajari Aksara Sunda. Kalau dua Aksara, biasanya lebih mau baca latin, ya kan? Iya, betul. Betul, akan cenderung lebih ingin baca latinnya. Kalau ini kan seru. Jadi, ketika saya pertama kali meluncurkan buku ini, ke para guru terutama, responnya sangat bagus, karena memang dibutuhkan. Kemudian, ketika saya berhubungan dengan teman-teman dari luar negeri, terutama yang minat terhadap Aksara di Nusantara, terutama, kaget, kebanyakan kaget. Oh, kok ada ya? Saya bilang, oh iya dong, kita bukan cuma punya manuskrip aja Sunda itu, tetapi buku yang dicetak dengan menggunakan Aksara Sunda juga punya lho. Jadi, ini lebih memotivasi saya untuk membuat hal-hal yang kebaruan dalam hal ini. jadi, ketika berhubungan dengan sesuatu yang kuno itu tidak melulu, kita harus berhubungan dengan yang berdebu. Yang hal-hal seperti ini juga bisa, sebetulnya. Asal kita punya motivasi ke depannya, bagaimana sih caranya mentransformasikan teks-teks lama menjadi suatu kebaruan. saya dengan cara membuat font, menyediakan informasi di website, kemudian membuat artikel-artikel, mungkin teman-teman punya cara yang lain, misalnya membuat animasi mungkin dan lain sebagainya, itu tergantung potensi yang bisa dikembangkan. Mungkin silakan dikomentari saja dulu, nanti sambil mengingat-ingat yang lain. Oke, Kang Ilham, terima kasih. Ini kalau di kelas kita tepok tangan. Ini menarik sekali, teman-teman. Jadi, apa namanya, filologi itu mengkaji manuskrip itu memang benar-benar jalan-jalan. Selain kita memang jalan-jalan nyari manuskrip, inventarisasi, begitu ya. Kita juga benar-benar traveling ini ya, apa namanya, imajinasi kita. Ini Kang Ilham ini traveling ke belakang, gitu ya. Traveling ke belakang ke apa namanya, ke masa lalu untuk nyari manuskripnya, membayangkan masa lalunya, lalu kemudian ditulis ulang, dibayangkan masa lalu itu, gitu ya. Lalu kemudian berpikir ke depan, gitu. Ini menarik sekali. Makanya, yang menarik lagi, Kang Ilham melakukan itu semua sejak zaman mahasiswa. Ini yang menarik. Jadi, kalau Anda semester 6, itu sudah menghasilkan apa? Silahkan kita tanya ke diri kita sendiri. Ini masalahnya, kita harus punya karya. Ini membayangkan masa lalu, kemudian yang menarik itu font yang dibuat oleh Kang Ilham ini, ini kan akan betul-betul bisa membantu ini ya, apa namanya, pembuatan edisi diplomatik ya, Kang ya. Iya. Ini bisa membantu kita membuat edisi diplomatik, kemudian apa namanya, dengan membuat edisi diplomatik itu kan akhirnya kalau yang Arab tidak aneh ya. Membuat diplomatik diketik dan sebagainya. Ini kalau ada yang mau meneliti naskah Sunda, siapa yang mengetiknya pakai apa? Nah, ini kan di fasilitasi ini punya jariahnya banyak, Kang. Amin. Ini belum lagi soal apa namanya, tadi fontnya ada berbagai jenis ya, kufinya, segala macam. Ini kan itu masuk juga teori ilmu kaligrafi gitu ya. Jadi, saya kira ini multidimensi sekali ya. Jadi, manuskrip itu tidak hanya persoalan hal-hal yang kuno-kuno aja gitu ya. Bu Rizky, bisakah sudah hadir ya Bu Rizky ya? Ayo dong kasih kita komentar soal hari ini. Bu Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Panida. Gimana? Saya senang sekali apa namanya, mendengarkan sharing-sharing pengalaman apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ilham. Saya rasa ini sangat memotivasi ya. Apa namanya, memotivasi semua mahasiswa kodikologi di sini. Karena memang sebenarnya penelitian kodikologi, filologi itu ya memang harus terjun langsung ya. Jadi kalau kita nggak melakukan seperti yang Kang Ilham dan Kang Nida, Pak Nida ini lakukan, kita tuh kayak ngawang-ngawang gitu. Iya, ngelamun. Iya, ngawang-ngawang, ngelamun apa sih, manusia itu apa, lontarak itu apa. Apalagi saya nih, tadi ngeliat Kang Ilham sudah mampu menghadirkan Aksara Sunda Kuno ya, kehadapan masyarakat kekinian itu bagi saya wow sekali, luar biasa. Terima kasih. Saya rasa seribu satu lah yang melakukan ini gitu loh. Artinya Satu, bukan seribu. Berapa? Satu miliar satu ya. Nggak banyak gitu ya, nggak banyak yang bisa melakukan itu. nggak bisa tidak apa ya, dianggap ini kuno gitu loh. Tidak ada. Tapi di tangan Kang Ilham ini semua menjadi kekinian gitu. Jadi tadi sempat saya lihat ya, bahwa Kang Ilham sudah menghadirkan naskah yang baru dengan teks yang lama. Begitu ya. Nah iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Naskahnya baru, tapi teksnya lama. Itu udah pasti naskah salinan tuh kalau begitu. Iya. jangan tak. Sudah pasti salinan. Artinya kan itu kalau kita lihat sekarang itu anak muda kan nggak banyak yang mampu. Dan mau, bukan hanya mampu, tapi mau melakukan itu gitu. Nah, saya rasa tadi pengalaman apa yang di-share oleh Kang Ilham dan Pak Nida tentunya ini sangat membantu sekali. Anda, mahasiswa-mahasiswa BSA yang punya, apa ya, kadang-kadang kita kalau mengkaji filologi itu awalnya rata-rata dari kecelakaan ya nggak sih? Pak Nida, Pak Nida, Pak Nida gimana? Kalau saya kecelakaan yang disengaja. Kalau Pak Nida kecelakaan yang disengaja. Sama saya juga ketika mengkaji filologi itu kecelakaan yang disengaja. Tahu bahkan bahwa itu akan kecebur gitu. Tapi, ketika kecebur, ya langsung mandi gitu. Alhamdulillah berkah, kecebur yang berkah itu namanya ya. Nah, jadi di sini saya rasa anak-anak yang saya ampu ya, 6B, 6C, memang kalau kemarin-kemarin kan saya tidak banyak, terlalu banyak bicara tentang naskah Sunda, naskah Jawa gitu ya. Karena memang saya sendiri nggak paham ya. Nggak paham dengan aksaranya. Nah, hari ini kita sudah dihadirkan oleh Kang Nida dan Kang Ilham beberapa contoh-contoh naskah-naskah kuno Sunda ya, naskah Sunda kuno dan itu adalah bagian dari hasanah naskah Nusantara. Saya rasa yang perlu kita lestarikan bersama. Saya rasa ini menjadi pilihan. Jadi, kalau memang kalau ini Kang Ilham, kalau di BSA ini memang ada kecenderungan kewajibannya, wajib naskah Bahasa Arab gitu ya, wajibnya. Karena terkait dengan prodinya yang sasra Arab. Nah, jadi, meskipun anak BSA untuk penyelesaian tugas akhirnya memang diwajibkan yang bahasa Arab, namun belakangan kalau memang sudah kecemplung tuh kayak nanti ini, apa namanya, juniornya Pak Nida ini ada Maulani ya, ya, itu kan awalnya dari sasra Arab, tapi belakangan Alhamdulillah sudah banyak bergelut dan sudah banyak dicemplungin nih sama Pak Nida. Akhirnya Pak Nida punya kader, gitu. Nah, tangan saya rasa Maulani sudah bukan lagi bicara Arab aja ya, Pak Nida, ya sudah ke naskah-naskah yang lain ya. Semua filolog di Uwin Jakarta itu semuanya sudah bukan Arab lagi. Iya, sudah lintas sekarang itu. Saya di Jawa, Pak Adip Jawa, Bu Rizky sudah ke Arab dan Melayu. Ke Arab dan Melayu, iya, cuma saya nggak ngantum nih melampaui Sunda dan Jawa di Beratus. Nggak usah itu urusan Kang Ilham yang itu. Saya serahkan ke Kang Ilham aja. Bagi-bagi, Bu. Bagi-bagi Lapaka ya. Jangan berkumputan Lapak ya. Iya, karena banyak Lapaknya. Jadi itu ya, yang apa, ini sebenarnya menjadi alternatif-alternatif lain untuk Anda meneliti lebih lanjut ya. Bahwa apa yang Anda dapatkan dalam pengantar, saya rasa dengan kondisi kita yang saya, yang satu semester ini kita rasakan sekarang, saya sebagai pengampus saja sudah merasa tidak maksimal ya. Jadi, naskah-naskah yang tadi sudah dihadirkan, saya rasa salah satu, tadi blog ya? Kang Ilham tadi blog atau apa ya? Iya, web, betul. Website. Blog pribadinya Kang Ilham ya? Iya, sekarang dikelola bersama dengan Kang Aditya Gunawan di Paris. Oh, di Paris. Oke. Nanti kita datangin Kang Aditya. Itu khusus naskah Sunda ya? Iya. Untuk website-nya sendiri informasi dasarnya itu khusus untuk naskah Sunda, tetapi untuk postingan blognya itu ada terbitan-terbitan naskah-naskah Nusantara umumnya. Oke. Ya, saya rasa itu bisa menjadi alternatif lain ya, meskipun memang rata-rata manuskripnya naskah Sunda, tapi tidak menutup menutup kemungkinan ada beberapa informasi saya rasa yang bisa-bisa akses di sini. Mungkin terpengarangan ataupun apa ya, saya tadi kan apa, tidak karena belum, nanti kita akses lah. Iya. Sama-sama lah ini blog-blog yang sudah di apa, dipelihara oleh Kang Ilham. Iya. Baik, begitu aja dari saya. Silahkan kalau yang lain mungkin sudah ngantri mau nanya. Iya, ini jadi teman-teman, ini saya menghadirkan Kang Ilham ini untuk menginspirasi. Bukan teman-teman saya dan Bu Rizky minta untuk membuat blog atau font Aksara Sunda juga. Enggak, bukan begitu. Ya, kemarin itu kan ada ada yang dari Bugis, kemudian kemarin ada yang dari Bengkulu juga nih, satu kampung mungkin sama Bu Rizky. Oh ya. Nah, itu mungkin kita bisa mengembangkan hasil-hasil kita. Ya, oke. Nah, ini saya undang Ihsan Pratama, silahkan yang mau bertanya. Silahkan Ihsan, Baik, Pak Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan. Yang saya tanyakan, maaf. Yang pertama itu, sepenting apa sih bagi Pak Ilham Aksara Sunda itu sehingga bisa membangun sistem yang sedemikian rupa seperti ini, gitu. Lalu, dalam pengembangan apa namanya, sistem ini, langkahnya terus pihak mana saja yang dilibatkan, gitu Pak. Misalnya kita mau bikin juga kayak Bapak, tapi dengan apa namanya, Aksara yang lain, gitu. Langkah apa saja sih yang harus kita lakukan, kayak gitu. Lalu kan itu banyak banget font-nya, Pak ya. Nah, sebenarnya fungsi font yang banyak itu tuh untuk apa, Pak? Hanya sekedar estetika atau ada kefungsi khususnya lagi, gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Kak Ilham. Langsung aja. Oke. Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Langkah apa saja? Terus sepenting apa? Bagi saya, karena saya lahir di Tanah Sunda, kemudian makan, minum di Tanah Sunda, menurut saya itu sangat penting sebagai salah satu wujud kebanggaan identitas. sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, Nusantara, dan memposisikan diri sebagai masyarakat dunia. Artinya dengan Aksara Sunda, saya bisa menunjukkan eksistensi saya, gitu. Seperti itu. Demikian juga saya kira untuk Aksara-Aksara yang lain, tapi karena kebetulan saya ini sebagai orang Sunda, jadi itu buat saya menjadi suatu kebanggaan. Karena bangga ini, saya ingin memberikan sesuatu sehingga ini bisa lebih dikenal luas dan menjadi pengetahuan bersama dan pada akhirnya kita dapat posisi yang setara dengan bangsa lainnya di dunia, begitu. Jadi, tidak berkecil hati, begitu ya. Justru harus berbangga dengan Aksara daerah, Aksara apapun, saya kira. Kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya memang sangat panjang dan kompleks. Jadi, kalau tadi yang dilihat adalah dari sisi pengguna, sudah jadilah, tinggal pakai, tinggal download dari Play Store, misalnya, tinggal download dari internet, begitu kan. Tetapi, memang prosesnya panjang. Misalnya, untuk segi font dulu ya. Font itu berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah Aksara-Aksaranya ini adalah Aksara yang standar atau baku? Karena untuk Aksara Sunda itu ada dua jenis, yaitu Aksara Sunda baku yang diresmikan untuk pelajaran di sekolah dan Aksara Sunda kuno yang digunakannya hanya terbatas untuk terutama mendukung penelitian filologi. Setelah ditentukan, ini baru kita akan mendesain. Desainnya ini bisa, kalau punya rasa cita rasa seni, ini kita bisa mendesain yang bagaimanapun, bentuknya yang sebagus apapun, silahkan. Tetapi, kalau agak kurang dalam menggambar, kita bisa meminta bantuan teman-teman yang lain, yang lebih bagus dengan konsep yang kita punya. Saya sendiri menggunakan dua metode itu. Saya menggunakan yang sederhana, yang saya bisa, kemudian saya juga minta bantuan kepada teman-teman yang lain yang lebih artistik, membuat font dengan bentuk kaligrafis misalnya. Jadi, tidak hanya individual, tetapi memang harus kolaboratif. Itu dari segi bentuk. Kemudian dari segi pemrograman. Dari pemrograman, ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya menggunakan aplikasi yang gratis, Fontforge namanya, awalnya dari Linux, karena saya dulu pengguna Linux juga, menggunakan aplikasi Fontforge di-download, dijalankan di Linux Ubuntu dulu itu. Dari situ agak bergeser, teman-teman yang lain di Windows pakai aplikasi yang lain, saya ikut juga menggunakan aplikasi yang lain. Pada dasarnya kan itu sama, seperti pemrosesan kata di Microsoft Word misalnya, logika-logikanya bisa dipelajari. Karena yang namanya teknologi, kita bisa mempelajarinya, meskipun sulit, tapi bisa dipelajari. Saya sendiri bukan dari jurusan IT, bukan dari jurusan komputer, tetapi dengan membaca literatur-literatur digital, kita bisa mengembangkan apa yang kita tahu konten-konten kuno, menjadi font yang yang bisa dinikmati dalam perangkat kekinian gadget. Selain itu, ini juga ada yang tahap mendukung Aksara Sunda ini sehingga bisa diterima di platform standar internasional. Dulu, 2008, Aksara Sunda ini sudah masuk ke Unicode, konsorsium Unicode, sehingga sudah bisa dikenali oleh perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Contohnya untuk di Android sekarang Aksara Sunda sudah bisa diakses. Artinya kalau saya berkirim pesan menggunakan Aksara Sunda ke Android Android, boleh, boleh. Bayaan pakai Aksara Sunda ya? Bisa, betul. Jadi bisa pakai Aksara Sunda. Begitu pula dengan iPhone, itu juga bisa. Sudah mendukung sebetulnya. Jadi, boleh saya screen share ya, seperti ya, lain-lain. Ya, untuk ya, prosesnya, misalnya untuk ini, konversi. Konversi dari Latin ke Aksara Sunda ini, ini hal yang lain lagi. Kalau tadi pembuatan font, ini konversi yang lain lagi. Jadi, konversi ini adalah bagaimana caranya logika, menggunakan logika digital, mengalih aksarakan satu jenis huruf ke huruf yang lain. Dan ini menggunakan JavaScript. Nah, artinya harus dipelajari dulu JavaScript-nya seperti apa. Jadi, saya harus membaca lagi referensinya. Saya berkonsultasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian, misalnya untuk keyboard ini. Ini keyboard yang bisa digunakan di multi-platform, bisa di-download di internet. Ini menggunakan logika yang lain lagi dari pembuatan font. Menggunakan pengkodean yang lain lagi. artinya tetap saya harus menyesuaikan pemikiran. Meskipun logika-logikanya kurang lebih sama. Hanya saja metodenya yang berbeda. Jadi, ini bisa dipilih seperti ini. Ini perlu waktu. Dan memang kompleks. Kompleks. di tingkat tahap lebih global, misalnya permasalahan-permasalahan ketika Aksara Sunda itu dimasukkan ke dalam sistem pengkoduan Unicode di konsorsium Unicode secara internasional basisnya di Amerika. Permasalahan-permasalahan juga harus dilaporkan. Misalnya, seperti ini. Ini di GitHub. ada saya laporkan ada kekurang pasan dalam coding misalnya. Codingnya agak kurang pas. Jadi, mungkin ini tidak usah dimengerti apa ini maksudnya. Tapi yang pasti ini ada perbedaan antara codingnya. Ini misalnya begini. Ini penempatan salah satu hurufnya ini nggak di atas. Ini layar bunyi R, R mati. Ini ternyata ketika diketik kok posisinya ada di kanan. seharusnya ada di atas. Saya kasih logikanya begitu kan. Dan sebagainya. Ini seharusnya seperti itu loh. Jadi, di tingkat lebih luas, global juga harus tetap punya apa namanya, andil. Kita harus punya peran juga. Dan sharingnya pakai bahasa Inggris ya, Rang. Iya, ini mau tidak mau. Makanya, mau tidak mau kan. Mau tidak mau. Oke. Seperti itu. Oke, Kang Ilham, saya kira yang berikutnya masih ada beberapa. Boleh, boleh. Oke. Ini menarik ya. Tuh, jadi lulusan apa namanya, kuliah di bahasa Arab, kuliah bahasa lokal, kemudian untuk mengglobal, ini pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, ini ada Fani, ya. Silahkan Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ilham. Waalaikumsalam. Tadi Ani ngeliat cara Kang Ilham itu penyalinan ke daun lontar itu kayak menarik banget gitu. Iya. Itu kan cara yang kuno ya, tapi diperkali di zaman sekarang ini gitu. Nah, semisal nih di era yang kita yang serba digital ini gitu, menurut Kang Ilham, seberapa pentingkah bagi kita yang terlahir di era ini itu untuk mempelajari cara penyalinan manuskrip itu secara manual. Ani juga pengen tahu gitu, motivasi Kang Ilham sendiri untuk menulis penyalinan kuno itu gitu di era yang seperti ini. Karena kan kita, pikiran kita simple ya, ya Pak, pikiran kita simple ya, misalnya kayak gini, ini kan udah zaman digital gitu, yaudah digitalin aja, ngapain juga di iniin gitu, maksudnya pakai penyalinan secara kuno gitu. Orangnya kan udah pada menurut Kang Ilham di mana, itu aja sih. Oke. Selamat Kang Ilham. Ya, sebelumnya saya tampilkan dulu proses penyalinan seperti apa ya, baru kita komentari. Ada di blog saya juga, ini sudah di upload di Youtube sih sebetulnya. Oke. Ini proses penyalinan lontar suna ya. Nah, ini ya. Luar biasa. Pakai pisau itu ya, Kang ya? Pakai pisau ya, bunyi krek-kreknya. Iya. Kalau tidak sabar, melatih kesabaran juga tuh. Kalau tidak sabar, langsung tembus ya, berlubah. Bisa tembus, betul-betul. Sekali lagi ya. Nah. Dan ini kekayaan bangsa kita dulu ya. Luar biasa. Iya. Oke. Itu, saya cerita dulu soal penyalinannya. 2 tahun yang lalu, saya diminta oleh Perpustaka Nasional untuk melakukan penyalinan, workshop ya, workshop penyalinan lontar di Perpustaka Nasional di Jakarta. Jadi, apakah penting gitu ya, di era digital ini untuk menyalin ulang gitu. Itu sebetulnya relatif. Relatif. Relatif itu. Tergantung sudut pandang mana yang akan digunakan. Kalau dari sudut pandang saya, ini sangat penting gitu. Karena naskah-naskah ini akan hilang seiring dengan waktu. Begitu pula dengan isinya, teksnya. Nah, metodenya ada banyak yang untuk memperservasi teks atau isi kandungan naskah itu. Yaitu dengan cara digitalisasi misalnya, seperti tim Dreamsea gitu. Atau saya melakukan hal yang lain, preservasinya dengan cara menyalin. Dan ini, menyalin ini adalah sebuah yang saya ambil hikmahnya adalah orang-orang zaman dulu ketika belum ada teknologi digital, semudah sekarang, digitalisasi, penyalinan, fotokopi, difoto, disken. Bagaimana cara menyalinnya? Ya tentu dengan cara manual. Begitu pula dengan misalnya kitab-kitab keislaman ya. Zaman dulu sebelum ada cetak batu, tentu disalin dengan tangan. Nah, ini yang menjadi motivasi saya, apakah orang zaman sekarang ini harus selalu menggunakan fasilitas yang instan saja? Saya jawab tantangan itu dengan menyalin. saya sudah menyalin lebih dari lima naskah Sunda kuno, full dari awal sampai akhir. Dua naskah sekarang dimiliki perpustakaan nasional, yang lainnya saya sumbangkan ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan filologi Sunda, antara lain UPI, UNPAN, begitu. Sebagai bukti bahwa orang zaman sekarang juga bisa kok menyalin, tidak hanya orang-orang zaman dulu loh. dan orang zaman sekarang tentu bisa menggunakan teknologi juga. Jadi saya ini sebagai apa ya, avatar mungkin atau apa ya, menghubungkan dengan orang masa lalu dengan masa sekarang. Saya jadi jembatan saja lah. Jadi membuktikan bahwa naskah kuno ini bisa diantarkan ke masa depan melalui aspek digitalnya dan meskipun saya tinggal dengan dalam suasana budaya digital akses informasi itu cepat dan instan, tetapi saya juga masih bisa menunjukkan bahwa tradisi menulis secara manual pun masih bisa dilakukan. Saya ingin tanya kepada teman-teman semua, apakah misalnya kalau sekarang di dunia digital ini semua digunakan menggunakan gadget, apakah kemampuan menulis itu akan hilang? apakah tidak mau belajar menulis lagi? Saya memang bukan orang pesantren, saya tidak pernah belajar di pesantren, tetapi yang saya tahu di pesantren itu melalui teman-teman saya dan lingkungan itu mereka ada yang semacam kurikulum menyalin satu kitab. Mungkin Kang Nida pernah menyalin satu kitab. oh iya setiap mata pelajaran saya harus menyalin menggunakan tinta celup. Betul, betul. Paling tidak membuat syarahnya gitu ya. Artinya memang itu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nah kebetulan karena saya bidangnya di Sunda terutama Sunda Kuno saya ingin menghadirkan kembali hasanah budaya tradisi dalam hal ini penyalinan naskah sebagai perkenalan saja. Karena kalau untuk menjadi sebuah tradisi yang utuh itu tidak akan bisa. Terutama karena ini nuansanya Hindu ya. Hindu-Buddha animisme gitu. Tetapi saya ingin mengambil hikmahnya bahwa orang-orang tua zaman dulu itu rajin begitu kan. Sabar dalam menulis begitu kan. Meminimalisir kesalahan ketika menyalin tidak copy-paste begitu saja dengan kesalahan-kesalahan saya buat makalah misalnya copy-paste tidak mungkin copy-paste ya. Betul. Artinya memang harus dibaca satu-satu baris per baris huruf per huruf begitu kan. Jadi saya belajar mempelajari kearifan dari sesepuh-sesepuh dulu lah kurang lebih seperti itu. Ya menarik saya kira Kang Ilham ya. Dan teman-teman ini Kang Ilham ini apa namanya walaupun orang Sunda ini Kang Ilham ini adalah masuk jadi tim Wikipedia ya Kang ya. Oh ya. Ilham ini tim Wikipedia dan beberapa waktu yang lalu sempat diundang ke mana Sweden ya Kang ya. Sweden di Stockholm untuk di Stockholm ya. Ini luar biasa saya kira ini filologi tidak pernah menjanjikan apa-apa tapi ketika saya kira semua ilmu begitu. Ketika kita menekuni ya kita akan mendapatkan feedback yang lebih baik saya kira. Nah ini saya ingin mengundang ini Arbar silahkan untuk menanya. Ya Arbar silahkan. Baik Pandira terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Kenalkan saya Arbar Widjaya dari kelas 6B ingin bertanya kepada Kang Ilham mengenai Naskah Sunda Kuno Kang Ilham tadi sudah dijelaskan pertanyaan saya mengenai Naskah Sunda Kuno itu tema-tema apa saja yang Kang Ilham temukan secara dominan misalnya apakah Naskah-Naskah Kuno Sunda Kuno itu kebanyakan temanya membahas tentang keislaman atau membahas tentang perosa atau membahas tentang kehinduan atau bagaimana gitu. Sekiranya pada saat itu Naskah-Naskah Sunda Kuno itu membahas tema apa dan karena kita memang sekarang berasal dari jurusan bahasa dan sasra Arab apakah ada keterkaitannya Naskah-Naskah Sunda Kuno dengan tradisi-tradisi Arab misalnya kayak Jawa ada Arab pegon gitu misalnya kayak gitu Kang. Oke saya kira ini saya nambahin Nga Ilham ini kan karena kita di jurusan sasra Arab kalau Sunda Kuno kan tradisinya lebih ke tradisi Hindu apa namanya lebih ke tradisi Hindu pernah tidak ditemukan misalkan Naskah-Naskah Sunda yang sudah masuk ke era Islam sudah agak masuk di peralihan ke Islam itu ada misalkan ada Naskah Aksaranya Sunda tapi sebetulnya bahasanya bahasa Arab mungkin kalian nambahin yang tadi dari Arab persis saya tunjukkan ini Naskahnya Sunda Kuno bahasanya Jawa tulisannya Sunda Kuno juga tapi ada bahasa Arab Ashadu itu ditulisnya Ashadu atau Asahdu Asahadu jadi memang ada penyesuaian kurang lebih seperti itu karena alfabetnya lain yang atas juga sama Allah Abu 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 Rasulullah itu kan bahasa Arab semua menarik jadi memang ada keterkaitan dengan keislaman itu tetapi memang pada umumnya Naskah-Naskah yang ditulis dalam bahasa Sunda Kuno kemudian Jawa Kuno pada sekitar abad 14 sampai 17 itu nuansanya masih Hindu Buddha dan agama setempat jadi sinkretisme antara ketiganya ada teks yang jelas ajaran Buddha ada yang jelas ajaran Hindu misalnya atau ada percampuran jadi temanya banyak ada yang dari silsilah kerajaan ada yang dari tata ruang kemudian bentuknya ada yang krosa ada yang puisi nanti saya tunjukkan disini untuk bahasanya ini bahasa yang puisi misalnya seperti ini ini puisinya 8 suku kata rata-rata umumnya 8 suku kata atau octosilabis seperti ini sakit bentuknya puisi kemudian ada yang bentuknya perosa seperti ini wikna mastu itu sangat Hindu sekali wikna mastu nihan tembay sekakalar yang banga dan seterusnya dan seterusnya kemudian ini teks siksa kandang karsian ini juga bentuknya perosa ini paken orang letak bumi lambat panjang tajur dan seterusnya dan seterusnya keterajimahannya juga ini teks yang lain sang yang sesana maha guru nihan ke ngetaken muah sang sama kadarma pancetriak ngarana dan seterusnya jadi bahkan ada hubungannya dengan bahasa Melayu beberapa kata ini saya tunjukkan juga ada di blog saya kebetulan kemarin jadi proses membaca itu saya gak pernah berhenti membaca naskah loh meskipun satu lembar atau satu baris banyak penemuan-penemuan dalam tanda kutip yang menarik misalnya ini bahasa Melayu yang ada di naskah Sunda Kuno pada kata-katanya orang Tuhan baik di sana katanya orang baik di sana itu kan hal yang Melayu ya iya betul ini lontarin ya Melayu tapi dalam teks Sunda gitu ya betul ini ada sekitar tiga atau empat baris yang menggunakan bahasa Melayu seperti ini artinya kan hubungan pada masa Luli itu sudah luas sekali tidak hanya kalau bahasa Sunda itu kurang batokan gak introvert jadi gaul orang Sunda ini juga terjadi di teks-teks yang lain maksudnya Jawa juga tentu ada hubungannya yang lain jadi sangat luas sekali isinya itu tidak hanya keagamaan ada juga hukum ada juga soal aturan-aturan kebaikan begitu jadi dan beberapa memang selaras dengan hukum-hukum Islam misalnya selaras tentang ajaran kebersihan meskipun tidak satu banding satu misalnya ada ajaran tentang tidak boleh buang air kecil sembarangan di pinggir jalan begitu kan artinya ada hubungannya dengan fikih kebersihan meskipun tidak satu banding satu saya ulangi lagi tetapi ada paralelnya ada intertekstualnya dengan teks-teks Islam terutama apalagi yang seperti yang tadi yang memang jelas-jelas menggunakan bahasa Arab di dalam naskahnya ini kan bacaan sholat meskipun sudah ada percampuran dengan bahasa Jawa ini menariknya karena hubungannya dengan si Arab Islam mungkin daerah Cirebon dan sekitarnya jadi ini menggunakan bahasa Jawa kemungkinan dialek Cirebon nah ini usoli parilan ngalang lalohari usoli iya parilan usali erba urkatin adaan imaman ila ita'alah Allah khabar jadi memang si Arab Islam itu memang ada di masa-masa transisi sekitar abad 18 awal atau 17 akhir yang masuk ke dalam tradisi Sunda kuno khususnya apalagi dalam masa setelahnya di masa setelahnya itu lebih banyak lagi ada naskah yang menggunakan Arab Begon misalnya nah ini contoh yang saya catat ada beberapa ciri khas antara penggunaan huruf Arab dalam bahasa Sunda misalnya nyin siar kurang lebih kalau sudah untuk jurusan sasar Arab ini sangat familiar sekali di luar kepala itu karena gak bisa masuk ke dalam kepalanya oke kan Ilham menarik sekali iya seperti itu oke ya ini saya kira peluang ya buat kita jadi mungkin ini Bu Rizky jadi ada apa namanya ini saya kira peluang untuk kita ya skripsi kodikologi di UIN Jakarta di BSA itu kan belum pernah ada saya kira kita bisa memulai nah ini ada beberapa kawan kita di kelas terutama di kelas yang saya ampu di 6A dan 6D itu ada misalkan kemarin itu ada yang dari Bengkulu gitu ya kemudian menunjukkan minatnya kemudian ada juga dari Bugis ya itu katanya dia menemukan manuskripnya Quran sebetulnya tapi terjemahannya itu ditulis dalam Aksara Lontara nah saya bilang ya bagi saya kalau saya tanyanya ke saya bukan ke yang pemahul kebijakan ya saya senang banget gitu kalau misalnya bisa dimulai melihat misalnya bagaimana pola penerjemahan dari Arab ke Bugis itu menarik sekali ke bahasa-bahasa yang lain jadi bisa kita mulai tidak harus sekedar menyunting dan menyunting saja terakhir kita perlu arahannya lagi sebelum kita menutup sesinya pilih kan arahan ya iya dong kita kan junior saya rasa ya Pak Nida apa namanya sejauh ini kan kita melihat tradisi penelitian filologi di BSA ya memang terkesan apa ya monoton ya monoton gak sih Pak Nida saya membimbing atau menguji beberapa penelitian filologi itu terkesan monoton nah ini kan sebenarnya tidak semonoton itu sebenarnya hanya saja mereka atau mahasiswa ini kan belum menemukan pola ya menemukan pola pola yang apa yang Pak Oman coba disosialisasikan yang dinamakan dengan filologi plus-plus itu terkadang misalnya ketika saya membimbing mahasiswa filologi plus filologi saya kan ingin menerapkan menerapkan penelitian filologi plus-plus bagaimana yang coba digaungkan oleh Prof. Oman dan Pak Nida ini nah namun memang itu butuh butuh kerja keras ya butuh kerja keras butuh kemauan butuh ketekunan ketelitian itu filologi itu ketelitian sebenarnya dan kemauan yang keras karena sebenarnya penelitian filologi itu memang tidak semudah tidak semudah membalikkan kelapak tangan artinya bukan hanya sekedar membunyikan teks namun juga sebenarnya ingin kita akses adalah informasi yang mendalam terkait teks tersebut agar teks tersebut tidak hanya dibaca tapi juga bisa dipahami isinya begitu nah dengan apa namanya dengan kurikulum baru ini artinya dengan ini kan kodikologi ini kan sebenarnya kan baru beberapa tahun belakangan saja Pak Nida sebagai sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri gitu ya nah artinya kan sebenarnya ketika kita melihat peluang-peluang penelitian terkait bidang kodikologi itu sebenarnya kaya sekali ya artinya kaya sekali itu kita bolehlah misalnya menjadi pelopor untuk mencoba membuka pola-pola penelitian kodikologi dalam ya tentu saja dalam tataran manuskrip manuskrip Arab ya Arab Nusantara ataupun yang lainnya di luar Nusantara sendiri namun tetap hanya berbasis pada tes Arab tapi itu tidak tidak menutup kemungkinan bisa kita lakukan jadi ada baiknya memang bagi yang berminat ya saya rasa Pak Nida sudah hadir di sini untuk apa mendampingi ya ya karena sudah tahu lebih banyak karena Pak Nida saya provokator aja Bu Rizky kenapa saya ini provokator aja jelas provokator biasanya provokator itu yang paling semangat iya pasti dong jadi semangatnya harus ditularkan artinya gini loh Pak Nida ini kan sudah banyak sekali megang data gitu kan jadi data itu sudah banyak sekali Pak Nida karena bukan hanya megang data tapi juga data kunci itu ada di Pak Nida katalog simolek yang baru di launching itu ya Pak Nida kuncinya artinya peluang-peluang itu sangat terbuka luas selama mahasiswa BSA mau kuncinya mau dulu terakhir yang saya kemarin baru ujian Semprov Pak Nida ada salah satu mahasiswa BSA yang mengajukan Semprov saya uji kemarin sama Pak Adib tapi saya rasa mereka belum apa ya belum terprovokasi artinya gini Pak Nida sudah memulai memprovokasi itu saya rasa di mata kuliah kemarin sudah diprovokasi dengan mendeskripsi naskah mungkin ya Pak Nida di semester 6 namun mereka belum menemukan pola bagaimana misalnya menciptakan sebuah penelitian kodikologi atau filologi artinya pola filologi plus plus atau kodikologi plus plus itu belum belum ini gitu belum duduk gitu belum duduk tuh apa ya artinya ketika saya membaca proposal itu masih isinya mungkin isinya Pak Nida itu udah selipsi naskah loh saya bilang gitu sementara kan yang yang coba diprovokasikan sama Pak Nida itu adalah tentang bagaimana mengkonteksualisasikan naskah itu ya nah artinya ayo kita bangun sama-sama saya rasa mahasiswa BSA saya rasa sudah yang berminat sudah berminat dengan kajian filologi dan kodikologi saya rasa sudah menemukan apa namanya induknya nih sudah ada sudah hadir saya rasa Pak Nida yang sudah dalam beberapa semester ini siap mendampingi kalau saya kan masih kalau saya masih agak jarang dikasih penelitian filologi karena masih berbagi dengan penelitian sastra Pak Nida jadi banyak sekali penelitian sastra itu yang dilempar ke saya semester ini tuh di atas 15 15 orang gitu jadi filologi tuh hanya satu yang nyantol dan itu bagus sekali karena dia bicara tentang apa ya yang filologi itu saya rasa itu provokatornya juga Pak Nida itu di semester kemarin kayaknya jadi sudah jadi sudah matang gitu datanya sudah matang tinggal diolah nah jadi silahkan bagi mahasiswa yang lain saya rasa banyak di apa namanya forum Manasa sudah lumayan tersosialisasi dengan baik jadi akses untuk informasi tentang penelitian-penelitian filologi itu Anda bisa langsung akses ya bagaimana polanya atau misalnya beberapa ini Pak Nida saya rasa sudah banyak sekali mengenalkan beberapa blog-blog pribadi ataupun misalnya akses-akses digital yang bisa Anda dapatkan untuk mengakses data-data itu nah sekarang tinggal maunya kalau kita sih siap support ya Pak Nida saya Adip saya rasa tim filolog di BSI Profesor Oman juga siap turun gunung katanya Pak Rafa Oman sekarang turun gunung itu saya rasa apa namanya untuk ngariksa juga saya rasa memang ya ini harus itu kuliah gratis itu iya kuliah gratis harus channel ngariksa channel saya Cintra Manuskrip Nusantara itu kuliah gratis channelnya Pak Nida kalau saya biasanya ikut channelnya Pak Nida itu ikut di Youtube-nya saja karena karena kalau yang soalnya ikutan adukasi gratis ya artinya itu ya sudah banyak sekali saya rasa peneliti penggiat manuskrip yang memberi proses yang luas terhadap mewakafkan dirinya sudah banyak mewakafkan sukang ilham nih ya gak ada yang bayar kalau tanya siapa yang mendukung gak ada yang mendukung seolah dirinya sendiri iya iya terima kasih Bu Rizky saya kira ini menarik ya jadi kira-kira begini teman-teman ya apa namanya mengkaji manuskrip itu macomblang kita ini macomblang di kelas saya sering bicara filologi itu medium yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini kita itu di tengahnya macomblang dilewatin begitu saja tapi ya gak apa-apa jembatan itu diinjek-injek tapi dia bermanfaat kira-kira begitu nah maka kemudian karena kita ini menjadi medium menjadi penghantar antara masa lalu dan masa kini maka kemudian pengetahuan kita pun harus luas saya sering bicara bahwa skrip saya itu bayanul alif tentang manuskrip kasawuf bahasa arab tapi kemudian saya shifting ke jawa tentang politik pengasingan saya belajar politik bukan di sastra arab tapi kemudian saya sastra itu sebagai alat dan sebagainya begitu pun dengan apa namanya yang lain termasuk bu Rizky saya kira jadi saya kira gitu ini menarik sekali dan nanti minggu depan kita masih punya mungkin 1-2 kali lagi pertemuan ya sebelum kita menyelesaikan semester ini minggu depan saya akan undang yang menarik lagi saya kasih bocoran ini tentang mengalih mengalihkan manuskrip ke film nah ini nanti coba kita apa namanya kita lihat nih sejauh mana nih ya kita bisa berkreasi lewat kajian-kajian kita terima kasih sekali lagi saya terima kasih kepada utama Kang Ilham Bu Rizky terima kasih banyak kemudian teman-teman ini full room kita 100 orang penuh ada yang mau masuk berkali-kali tidak bisa masuk karena memang kasih tase segini nanti yang tidak bisa mengakses silahkan mengakses di channel Cinta Manuskrip Nusantara like, comment and subscribe kira-kira begitu kata para youtuber terima kasih banyak bila itu Fikolidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum 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 Wabarakatuh